yo what's up so yes ketemu lagi di Cik Gitu aja vlog sharing dan kali ini gua kedatangan apa ya bisa dibilang nih musisi-musisi amazing teman-teman karena jarang banget gua bisa mendatangkan mereka semua walaupun dalam bentuk Zoom meeting kali ini dan langsung aja kita tampilkan Indro Harjo di Koro Project yee selalu siang Halo bagi ya selamat siang man selamat siang jadi gimana sebelum gua lebih jauh gimana kabarnya teman-teman untung aja kita sehat semua nih kemarin dapat kabar dari yang jalan sempet sakit nggak taunya cuma para tips para tips ya itu tapi PCR dulu kan make sure PCR tapi alhamdulillah negatif ternyata pasti cek darah para tips Alhamdulillah sekarang udah puji Tuhan ya Edwin gimana Win Lu lagi di Jakarta atau di Semarang Lagi di Semarang Mas Puji Tuhan juga sehat Ini si Robi Lagi ada rekaman Dia tugas Oh iya Nanti mungkin Nanti mungkin nyusul Ya mudah-mudahan ntar dia Kalau break dia nyusul Siap Terutama di masa sekarang ini Yang perlu kita tanyakan adalah Kabarnya dulu gimana ya Sehat-sehat semua Itu dulu yang penting Alhamdulillah Oke so ya Aku kenapa Ingin interview Indro Harjo di Koro Project Karena memang kemarin baru habis Mengeluarkan mini album ya Jatuhnya ya Ya Itu titelnya Surat darimu ya Itu judul albumnya Kalian itu ada Judul lagu Di Oke 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 Nah Sebelum Lebih jauh lagi Aku mau nanya Awal terbentuknya Indro Harjo di Koro Project ini Atau IHP ini Kapan sih mas Tepatnya Sebenernya Awalnya tuh Kita udah Sering ketemu Apalagi saya sama Yang Jai udah Berdari 2000 Mungkin 6 tahun lalu ya 6 tahun lalu Iya Lebih malah 7 tahun Lebih 7 tahunan Nah jadi Terus saya Kalau saya kan berpikir Teman-teman tuh Kalau bikin grup itu Bukan soal mainnya Selain mainnya luar biasa Tapi Energinya bisa nyambung gitu Ngobrol apa aja Nyambung Nggak ngomong Musik Apalah Apa aja Pokoknya nyambung Itu awal-awalnya tuh Dari tahun 2002 2000 Sebenernya saya Mulai merencana Dari 2018 Oke Setelah saya Bikin grup Sama DMI tuh Atau sama Yung Ki Sama Kano Nah saya berpikir Bikin grup yang memang Format musiknya tuh Yang Saya suka Karena Jadi saya tetap Mempertahankan yang Jai Dini Karena memang Pengen Ada yang jai Di Mungkin Saya Nah Selebihnya Saya cari yang Genre yang Yang Saya Saya sering mainin Yaitu ada Jazz Tapi ada yang jai Disitu Saya Nah Nah Awal-awal itu Dari 2018 Oke 2018 Nah Kemudian kan Kalau Kita lihat Disini Bisa dibilang Musisi-musisi Super semua ya Dengan segala Kesibukannya masing-masing Gitu Nah Mas Indro Gimana Mas Cari jadwal Misalnya ada manggung Atau ada latihan Cari jadwal yang Pas tuh Gimana Kalau saya kan Tidak Tidak pernah Memberatkan Anak-anak ini Oke Artinya dia punya Punya Chance Untuk Jadi diri sendiri Jadi Selama Saya bikin band Dari zaman Habi pertama 2010 Pun Itu kan Juga Akhirnya Mereka Anak-anak itu Kan jadi Monster juga Ya Kayak Demas Terus Ada Gomes Ada Banyak lah Ada Ray Ray Prastia Yang main sama Lo juga kan Dan Ini juga yang Yang dia Main malu juga Lu Super Sibuk Iya Iya Edwin juga Kita pernah Nge-mau Edwin Iya Edwin sekarang Juga udah Super Sibuk juga Sama Keperati Enggak Karena Karena Band musik Atau musik Yang kita Usung Itu Bukan Industri Jadi Saya merasa Ini pasti Enggak akan Sibuk Band Oke Sementara Mereka Masih muda-muda Saya Saya ngajak Mereka Ngajak Edwin Khususnya Sama Roby Ini Karena masih kuliah Masih muda Jadi Enggak 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 Masalah Tapi Band saya Band ini Pasti Enggak Sibuk Band ini Jadi Enggak Pernah Bentrok Kalau misalnya Ada salah satu Bentrok Yang Misalnya Yang Jaya Enggak Bisa Main Trio Atau Edwin Enggak Bisa Main Trio Terjadi Berarti Fleksibel Banget Ya Maksudnya Enggak Yang Oh Cari Gantinya Gitu Oke Nice Jadi Bisa Dibilang Kalau Apa Konsep Musiknya Yang Diketengahkan IHP Ini Adalah Apa Mas Akhirnya Pada Akhirnya Konsep Musiknya Konsep Ya Itu Saya Tetap Karena Memang Saya Suka Fusion Awal Berangkatnya Pun Dari Musik Hard Rock Zaman Zaman Di Purple Amal Red Gasline Tapi Di Tengah Perjalanan Di Sekitar SMP Kelas Dua Itu Mulai Menyukai Fusion Karena Munculnya Band Jepang Tepat Sopea Atau Ada Level 40 Itu Ada Mulai Menyukai Musik Agak Bergenre Fusion Jazz Walaupun Pada Akhirnya Saya Begitu Di Keras 90-an Saya Menggelusi Mainstream Jazz Saya Bikin Grup Sama Sambil Rasmana Sambil 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 Tapi Routenya Saya Suka Rock Beneran Akhirnya Saya Bikin Grup Ini Tetap Ada Rock Gitar Distorsinya Makanya Yang Saya Sambil Tapi Disitu Ada Eswin Yang Bener-bener Routenya Jazz Walaupun Nggak Tau Eswin Nanti Bisa Cerita Belinya Juga Main Rock Disitu Malah Saya Merasa Wah Ini Paling Pas Ngeblend Tiba-tiba Ada Swing Jazz Tiba-tiba Ada Distorsi Teru Ini Yang Saya Tanya Jadi Fusion Oke Ini Rilis Digital Hari Ini Jadi Buat Teman-teman Kalian Bisa Langsung Dengerin Album Indro Harder Project Yang Surat Darimu Tapi Sebelumnya Nonton Ini Dulu Biar Kalian Penasaran Ngomong-ngomong Soal Album Darimu Ini Surat Darimu Ini Kenapa Judul Albumnya Surat Darimu Karena Aku Lihat Darimunya Itu M Gede Berarti Surat Dari Tuhan Kenapa Dari Perjalanan Perjalanan Musik Saya Perjalanan Kita Grup Ini Itu Juga Atau Perjalanan Kita Semua Manusia Sudah Pasti Sudah Diatur Kan Mungkin Poinnya Di album Kita Sebelum Ini Album Light On Sama Kini Juga Tahun 2020 Apa Ya Baru 19 19 20 Mandek Kita Terakhir kita Main Ya itu 2020 Di Ya betul Nah Mungkin Ya titik Poinnya Dari Dama Album Sebelumnya Yang Lipe On Saya Merasa Disuratin Sama Tuhan Hidup Hidup Itu Ya Harus Bermakna Itu Doang Makanya Akhirnya Ada lagu Surat dari Ini Itu Yang Berdasarkan Ide-idenya Bukan dari saya Tapi kan dari dia Makanya Saya Tulis Lagu ini Surat dari Itu Sampai Album Wau Oke Karena Kalau Kebetulan Aku Sudah Sempet Dengarkan Kemarin Sudah Dikasih Beberapa Ada 7 lagu Dari Mas Hidro Dan Surat Darimu Ini Aku Pas Dengarin Wah Mas Yang Yang Main Akustik Disini Ya Main Solo Solo Baunya Juga Wow Solo Aku Sangat Gila Yang Paling Aku Yang Paling Gajis Disini Ini Aku Nanti Mau Nanya Nih Aku Nanti Mau Nanya Nih Aku Nanti Mau Nanya Nih Nah Terus Kalau Mas Indro Bilang Tadi Surat Darimu Ini Ada 7 Lagu Berarti Ya Album Ya Nah Yang Aku Denger Kenapa Yang Aku Lihat Kenapa Semuanya Selain Surat Darimu Kenapa Semuanya Bahasa Jawa Ada Judulnya Usada Jalmo Lipat Seperapat Tamat Berlian Magnawi Manikam Nusa Tamara Sama Arya Manung Galgati Itu Kenapa Mas Bahasa Jawa Kalau Boleh Tahu Sebenarnya Bahasa Jawa Itu pun Awal-awalnya Dari Bahasa Pansekretan Awal-awalnya Nusantara Ini Itu kan Dari Bahasa Itu Bahkan Negara Ini Dibut Berdasarkan Pandu Pancasila Itu Karena Saya Berdarah Jawa Itu Seperti Yang Kemarin Saya Merasa Hidup Ini Itu Gak Tau Ya Saya Merasa Bahasa Itu Termasuk Tinggi Gak Bisa Dijabarkan Bahasa Indonesia Nah Dindika Tunggak Dika 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 Satu Dik 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 Satu Padahal Dika Dika Satu Tapi Apa Ya Dik Dik Kesatuan Nah Makanya Bahasa Jawa Ini Saya Merasa Bahasanya Tinggi Karena Mereka Berbigaya Sudah Dari Tujuan Tahun Dulu Orang-orang Di Pulau Jawa Sudah Lebih Dulu Berbigaya Karena Bahkan Perangkanya Atau Fosil Manusia Tertua Di Seragang Di Solo Ya Saya Pengen Setelah yang Sudah Kita Bikin Ya Hedwin Yang Saya Robby Sama-sama Bikin Sesuatu Ini Karena Merasa Saya Bukan Saya Bikin Kita Yang Bikin Kita Kan Ide-ide Juga Bikin Jadi Merasa Ini Harus Tinggi Maknanya Ini Bahasa Jawa Judulnya Berarti Semuanya Bahasa Jawa Ya Kecuali Surat Dari Supaya Orang Lebih Keci Lebih Gampang Si Munya Pun Juga Besar Jadinya Tidak Surat Bukan Dari Pansia Atau Siapa Atau Pacar Orang Cua Tapi Ini Bisa Semuanya Oke Oke Ini Pertanyaan Selanjutnya Menarik Kenapa Formasinya Edwin Mas Yang Dan Mas Robi Kenapa Mas Indro Memilih Mereka Buat Di IHP Ini Gabung Di IHP Terutama Di Album Surat Darimu Dari Dulu Dari Saya Bikin Kita Gabung Sama Grup Karena Kalau Bikin Grup Itu Saya Sudah Mambil Sama Kobi Sama Hedwin Terutama Waktu Kita Main Air Panas Gingung Pancar Lagi Om Atau Win Atau Siang Robi Bikin Itu Kayak Keluarga Keluarga Jadi Biasa Ada Anak Kata Ate Ate Biasa Tapi Keluarga Saling Saling Mengerti Jadi Tidak Putus Karena Saya Merasa Mereka Ini Kan Udah Sering Jalan Bahkan Belum Ada Grup Ini Sama Yang Jaya Apalagi Lebih Lama Terus Sama Efwin Saya Begitu Ketemu Dia Ngerasa Frekuensi Energinya Enak Enak Biasanya Kalau Itu Dapet Aja Langsung Ngerasa Ini Bisa Ini Bisa Nah Makanya Saya Pilih Mereka Mereka Ini Dan Saya Usah Makan Mereka Kalau Misalnya Di HP Ada Yang Bisa Yang Nggak Diganti Tapi Kalau Robi Nggak Bisa Ya Kacau Main Paling Oke 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 Nah Sekarang Aku mau Nanya Ke Mas Yang Jai Sama Edwin Mas Robinya Belum Ada Kenapa Kalian Mau Ikut Gabung Di IHP Seru Bebas Mas Yang Jai Dulu Atau Edwin Dulu Terserah Yang Jai Dulu Yang Jai Dulu Ya Seneng banget lah Udah pasti kan Diajak Istilahnya Mas Indro Kayak Udah Apa ya Idola Idola Aku dari dulu kan Punya album Bareng beliau kan Emang udah cita-cita Dari dulu Walaupun Sebenernya aku Kalau Secara ini Minder sih Secara Apa ya Aku Nggak Nggak bisa Main jazz Tapi Mas Indro Tetap Masih Ngajak aku Buat Ngisi Di album Yang Yang aku denger Si jazz bunyinya Tapi mungkin Aku Rocknya Mungkin dari aku Ya aku Sangat seneng banget Diajakin Mas Indro Buat Di Di HP ini Gitu Justru Yang Justru Pengennya Memang ada Warna Tapi Sebenernya Bukan Dari Cusunya Juga Pasti Dari Karakter Masing-Masing Makanya Aku tetap Nih Ngesamakan Hedwin Tobi Karena Kalau main musik Itu Kalau udah Saudara Kan Nggak ada Yang ditutupin Yang penting Emang Ada Masalah Ngobrol Masalah Itu Betul Kalau Edwin Kenapa lo mau Gabung Di IHP Wah Tentu Seneng banget Maksudnya Sama Mas Jai Juga Idola Kalau aku malah Dari SMP Kali udah Nonton Om Indro Di Youtube Segala macem Aku dari SD Betul Aku SD Masih Masih Main Klasik Ortodok Masih Ngawur Terus Kebetulan Diajak Om Indro Wah Ya Mau banget Maksudnya Karena terus Semakin dirasain Selain juga Belajar bermusiknya Belajar menjadi manusia Yang lebih baik Kalau aku sama Om Indro Ya Ya Kayak Om Indro Itu ngajarin Orang Selalu menjadi Humble Back to earth Terus Ya Ya Itu tadi Terus Keluargaan Kita Kalau bercanda Juga Lepas aja Gitu ya Ya Asik aja Fiatnya Jadi Pengaruh Buat aku Ngerasa Kalau mainnya Juga Selalu Selalu Apa Fun gitu Kayak Kita waktu Ngobrol Jadinya Kayak Itu Berarti Memang Bisa dibilang Apa ya Udah bukan Cuman Bener tadi Mas Indro bilang Udah bukan Cuman Masalah main Cuman Lebih ke Frekuensinya Sama Udah Kayak Keluarga Kemudian Bener Kata Edwin tadi Udah kayak Ngobrol Wini ya Bahkan Lu main Di panggung Udah kayak Ngobrol Iya Kayak Urutan Kita Waktu Wani Ada yang lupa Sesernya Aku Misalnya Ini Selalu ada Zephirnya Tapi Om Indra Juga Pernah lupa Sering Sering Aku yang Maling Sering Lupa Aku Kayaknya Kita Lomba Lomba Suka Lupa Lomba Lomba Cuman Selalu 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 Ada yang Ini Apa Bukan Takeover Selamat Endingnya Selamat Malah seru Dan malah seru Terima Yang Menurut aku Karena musik Yang penting Kita udah Berusaha Bagus Kita udah Latihan Kan itu yang disuruh Kalau misalnya Bagus Kalau mau bagus Ya latihan Kita latihan bareng Tapi begitu main Kita ada salah Itu bukan Urusan kita Kita kan udah Usaha Memang Memang Harus Begitu Justru itu yang Malah mendekat Dan kita Saling Malah lebih deket Dengan adanya Salah Salah Karena Nggak ada yang Sempurna lah Semua Oke Berarti Kesalahan itu Malah bagian dari Performance Mas Indro ya Kalau misalnya lagi Ya manggung Itu ada salah-salah Ya hal yang Lumrah lah ya Mas Indro Tapi justru Justru Kempurnaan itu Ya ada Bagus Ada Buruk Kalau nggak Yang kempurna Oke Wow Jadi ada salah-salah itu Justru Nikmat Karena justru Memperkerat Hubungan Band ini Kan Seru Oke 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 Kalau gitu Jadi Setiap main Kita nggak ada Tegang-tegang Atau Takut salah Karena Main Takut salah itu Nggak enak Nggak bermusik Walaupun Kita berusaha Nggak salah Kan Kita udah latihan Tapi Kalau begitu Main Ya jangan Dipikirin Salah Demernya itu Terus Serunya Disitu Wow 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 Oke So Kita balik lagi Ke album Surat Darimu Nah ini Udah ada Mas Robby Halo Mas Robby Robby Mas kuliah Kalau Dipanggil Mas Oh iya Kalau dipanggil Mas Oke So Apa Kapan Robby Sehat Sehat Ya Robby Iya Terima kasih Oke Ini Ya Diajak Nah Sekarang aku mau nanya nih yang tadi nih Mumpuk Robby ada disini Kalau Robby kenapa Mau Ikut gabung di IHP ini Rob Kalau aku sih Alasan pribadi ya Maksudnya ya Kalau Mau gabung sih Pasti Aku udah Ngedolain Om Indro itu Udah dari lama Sebenernya Jadi Udah dari SMA Aku selalu dengerin lagu Om Indro kan Aku dari SMP Aku dari SMP Ya Dari SD Iya Dari SD Iya Aduh Wah Aku ngedolain Om Indro Dari lama Dari Dari SMA Dari Udah dengerin lagu-lagunya Terus lah gitu Terus Akhirnya Satu kesempatan kan Memang Udah Adalah Kesempatan ketemu Om Indro gitu Waktu di Solo juga Kayaknya Om Indro Terus Akhirnya Sempat main Sama Mbak Seruti Di Solo Terus Yaudah Terus Akhirnya sempet Diajakin Om Indro Ini kan Workshop di Jogja Pertama kali tuh Bawain workshop Yaudah Yaudah Main bareng sekalian Gitu Terus Setelah itu Kayaknya Alasannya Alasan Selanjutnya bisa diajak Terus kayaknya Malah Om Indro nya Om Indro nya Kayaknya Ngejakin terus Jadinya Ya aku Seneng banget Pasti Iya aku kan Ya itu Kayak tadi aku ngomong Begitu ketemu Pasti aku Gak tau Dikasih dari sananya Oh ini bisa Ini bisa Ngikut ini Walaupun ada yang bilang Gak bisa ya Win ya Wadau Jadi aku tuh Bukan melihat Tapi Memang sih Pertama aku melihat teknik Tapi Walaupun teknik itu Belom Masih belajar Tapi aku tau Ini akan Bukan Ini sepinnya Tantang sama Jadi aku Tetap Tetap ngajak Satu yang aku Lihat Dari Ya tadi Frekuensi Energinya Terus Anaknya Enggak Neko-neko Biasanya gitu Paling disini Yang neko-neko Cuma Edwin Biar balance-in kan Biar Yin-yang tuh loh om Kalau seimbang Ada hitam Ada putih Betul Sama kita Mas Bani Ya kan tadi Sempurna itu Harus ada yang Bagus Ada yang Jelek Yang ngawur Harus ada Iya Kayak tadi kita main Kalau kita manggung Ada yang Kacau Pasti gitu Nah terus Ya dari situ Aku melihat Si Robi nih Bisa bertembang Anaknya nih Sangat Sangung jawab Disiplin Itu satu Nah terus Kalau si Edwin Latihannya gendeng kan Aku melihat dari situ Apa Nah aku pun juga Dapat terus Energi dari Kalian semua Dari Ya Ini kok Orang jago banget sih Atau si Robi Apa Karena Robi itu Waktu pertama kali kenal Pas Kamu sukanya Drummer siapa aja Terus Yang dia sebut tuh Nggak ada Drummer-drummer sekarang Dengerin mereka Mereka itu Mereka yang dia sebut Oh ya Aku dengerin Tuh Bang Begitu denger Lah Kok suka ini Kok suka itu Yang aku dengerin Dulu-dulu Dari zaman Pas aku mulai Main musik jazz Nggak lagi musik jazz Wow Dari dengernya aja Aku udah bisa Tahu nih Akan kemana Arahnya Makanya Begitu Aku ngajak dia Aku Referensiin lagi Drama-drummer Yang justru Bukan yang dia suka Justru yang Berlawanan Dari yang dia suka Wow Baru tahu nih aku nih Oke 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 Nah kita kembali ke Album surat darimu Kalau boleh tahu Prosesnya berapa lama ya Mas Indro Album ini Lamanya karena Covid aja sih Karena Aku kan setiap tahun Biasanya Launching album Oke Di 2020 itu Kita udah Merencanakan launching ini Cuma Kendala Covid Terus Ternyata Kekirain cuma setahun Nggak taunya terus Akhirnya Ada beberapa lagu Yang Di studio Ada Akhirnya sisanya ya Di rumah masing-masing Kecuali Eh Nggak Yang banyak di rumah Yang bareng tuh Edwin pas ke Jakarta Nah yang lainnya Robi Ada yang di Jakarta Ada yang Eh nggak ada Robi yang di Jakarta Di Solo semua ya Wow Berarti ini bener Jatuh-jatuhnya Iya Karena Pandemi ini Berarti kesulitannya Masalah rekaman itu ya Ya Teman Untuk mempermudah Karena Aku udah ngasih Datanya Udah lama Jadi Harus Dengerin dulu Terus ratain Ini gimana maunya musik Ini Bunyinya Arahnya kemana Itu Tapi aku udah Tau akan bunyinya Seperti ini Karena aku Tau karakter Masing-masing Oke Oke Itu Berarti Nggak lama Nggak lama ya Berarti Robi di Solo Edwin di Semarang Mas yang di Jakarta Mas Indro di Sentul Semua Dijadikan dalam Satu album Surat Darimu itu ya Walaupun Kendalanya pandemi Tapi ternyata Tetap bisa berjalan Gokil So Balik lagi ke Lagu Surat Darimu ini Bercerita tentang Apa sih Mas Indro? Semua Manusia itu Pasti disuratin Kan Orang bilang Sudah suratan takdir Kan bilangnya gitu Jadi Kejadian buruk Dan Bagus itu ya Pasti surat dari dia Gitu aja Oke Oke Ini Yang mixing Mas sering Siapa nih Mas Kalau boleh tau Satu album ini Itu juga Itu juga prosesnya Karena Karena kita sering ngumpul ya Ngumpul Walaupun Nggak main Kadang Aku Kalau pas Ke sini Ke Jombang Pulang Kalau jalan darat Mampir ke Edwin Ke Rung Oke Jadi Terus Mereka ke Sentul Kadang-kadang Kalau lagi ke Jakarta Nah Pas di Sentul itu Ngobrol Winn Yang mixing siapa ya Pas lagi Edwin ke Sentul Bawa temennya Anak Sekolah Sekolah Ingenir Jadi Aku Tawarin dia Mau nggak mixing ini Agung ini Waduh Mau om Aku Butuh buat Portfolio Kan Ya udah Tapi Tapi aku Repisi Koreksi terus Begitu di akhirin Hasil mixingnya Ini kayak gini Wah ini kegedean nih Ini Ini Gitu Ini Jangan 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 Kering Kasih Delay Dikit Walaupun Aku nggak Ngerti Cuma Aku kan Berdasarkan Denger aja Nah Akhirnya Dia Mau Terus Ditoreksi Bahkan Musimnya Menurut aku Ter Termasuk Lama Oke Karena kalau Orang yang Sering mixing kan Paling Sehari juga Ada yang bisa Kelar Atau dua hari Ini Sampai Sampai Lama nih Sebulan Kali Sebulan Itu namanya Entra Entra tuh Temennya Edwin Kuliah Oke Entra Sangkatan Nggak Sangkatan Satu Angkatan Jadi Dia udah lulus Dan Dia pengen Belajar Aku selalu gitu kan Pasti Men-support Anak-anak Apalagi di bidang musik Yang mau Waju Jadi Aku Terahin ke dia aja Mungkin Maksimnya Sering Entra Kalau untuk Artworknya Siapa yang bikin Om Karena Kalau aku lihat Disini ada Ada warna-warni Ada warna hijau Kemudian Ada Tetep ada Apa nih Oh ini bukan Bukan Lipetan-lipetan Kertas gitu Om ya Iya Nah Ini juga Prosesnya juga Selalu Digituin Dimudahkan Jika Saya ke Jombang Ketemu Sehat Entrem Ketemu ini Kemudian Yes Saya pengen Berikut-berikutnya Karena Sehat Entrem Ada label Nanti Musik Sehat Entrem Kemudian Disitu Namanya Di IG Hatzik 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 Siapa Oh Hatzik Oke Ternyata Dia Justru Direkturnya Ini Tapi dia Sangat Peniman Artwork 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 itu Dia sampai Ikut festival Foto Festival Ini Design Kemudian dia Ikutan Belajar di Online di Itali Sama 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 Nah Saya bilang Kak Bikin Bikinin cover Album Saya mau Enggak Oh boleh Mas Nanti Kalau lebih lengkapnya Nanti Saya kasih Nanti kita Lihat Tayangan ini Jadi ketika Dijombang itu Mas Indra cerita Mau Release album Di bulan ini Bikin project Namanya Indra Harjidikoro Project Itu Terus Saya tanya Judulnya apa Mas Judulnya Surat Darimu Terus Mas Indra Minta tolong Bisa bikinin Cover Albumnya Cak Ya Insya Allah Mas Saya Bikinkan Cuman Ya Pengen Tahu Konsepnya Jadi Terus Ketika Saya tanya Judulnya Itu kan Surat Darimu Ya Langsung Aja Terlintas Kalau Saya Surat Itu Dalam Artian Kalau Yang Saya Tahu Itu Kan Munya Itu kan Huruf Besar Ya Bayangan Saya Surat Darimu Itu kan Ayat Itu Aja Terus Untuk Visualnya Saya Ncoba Nerapin Ini Apa Semacam Kayak Konsep Konsep Kukisme Tapi Yang 3D Gitu Ya Jadi Ya Bikinnya Saya Ncoba Nerjemain Dari 114 Ayat Itu Kan Ada Ini Misalnya Anamel Artinya Semut Anahkel Artinya Ini Apa Lebah Gitu Ada Gunung Ada Arum Romawi Itu Saya Buatkan Kayak Gambar Pedang Itu Kan Jadi Saya Lewat Aja Terus Coba Saya Bikin Konsep Saya Sampaikan Ke Mas Indro Melalui Mbak Naya Mas Indro Setuju Terus Saya Lanjutkan Bikin Keseluruhannya Terus Saya Tanya Stilenya Gimana Warna Warnanya Saya Kasih Beberapa Pilihan Ternyata Yang Real Bikin Itu Yang Sekarang Sudah Dipublish Itu Yang Dipilih Mas Diri Sendiri Jadi Pengerjaannya Juga Mendadak Maksudnya Saya Sudah Lama Bikin Terus Jam 10 Malam Itu Dikabari Kalau Mau Rilis Di Youtube Baginya Tapi Ya Fotografinya Belum Selesai Akhirnya Yang Wadab Bikin Sampai Ada Beberapa Komponen Yang Kurang Besar Akhirnya Yang Gambar Bas Tidak Ada Di Toko Kertas Saya Pakai Kertas Bungkus Rokok Saya Bikin Di Studionya Dikudeng Kertas Rokok Bikin Spontanitas Juga Sama Teman Teman Dipantu Teman Teman Juga Ya Ya Style Seperti Itu Alhamdulillah Masih Covernya Ini Bagus Karena Begitu Surat Darimu Ya Dia Langsung Memikirkan Munya Besarkan Terus Dia Mikirin Kalau Yang namanya Surat Ya Kalau Darimu Ya Surat Pasti Kitab Kan Panduan Kita Hidup Makanya Disitu Ada Ya Ada Binatang Ada Gurung Ada Guna Cuma Dengan Teknik Seninya Kertas Yang Diliput Warna Warni Terus Difoto Wah Luar biasa Ini Walaupun Dalam Menurut saya Yang Disini Aku Pikir Ini Seperti Fretboard Bass Ternyata Ini Lipatan Kertas Tapi Seperti Bass Gitu Pas Oke 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 Nah Aku Mau Nanya Mas Yang Edwin Sama Roby Kesulitan Yang Paling Sulit Di Tujuh Lagu Ini Pas Rekaman Lagu Apa Sih Karena Kalau Aku Denger Manunggal Jati Depannya Sudah Tuti Waduh Pusing Itu Manunggal Jati Terus Lagu Yang Usada Aku Lihat Aku Dengarkan Swing Tuk Mas Yang Main Jazz Nih Chord Chord Wah Sang Juga Jadi Aku Yakin Pasti Kalian Punya Tingkat Kesulitan Tersendiri Di Lagu Lagunya Kalau Dari Mas Yang 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 Paling Sulit Semua Si Sebenernya Betul Manunggal Itu Yang Lebih Ini Manunggal Jati Terimakasih Ya Yang Tuti Itu Lumayan Lumayan Bukan Lumayan Emang Susah Dan Menurut aku Di album Ini Lebih Apa Ya Menurut aku Mas Indro Lebih Variatif Ada Jazz Blues Ada Segala Macem Disini Lebih Variatif Dan Lagu Lagunya Seru Kayaknya Gak Gak Tahu Tert Life Gimana Tapi Yang Pasti Susah Cuman Lebih Seru Gitu Om Ini Kalau Robby Gimana Ya Sama Kayak Mas Yang J Selama Aku Ngisi Lagunya Om Indro Selalu Susah Selalu Belajar Hal Baru Selalu Selalu Apalagi Yang Swing itu sih karena mungkin karena aku enggak biasa main swing tracking ya jadi bisa singkan live recording jadi tracking terus metronom temponya lambat lagi lambat lebih susah malah kayak iya ya iya sih gitu sih susah semua sih sebenarnya ya kalau aku susah-susah semua rata-rata kalau aku karena itu apa urutan terus lakukan berusahanya kalau lagi take one take jalan jangan diulang-ulang gitu jadi wah apa urutan terus jadi akhirnya nulis dulu baru main ya paling itu aja susahnya cuman kalau boleh cerita makanya sama Om Indra tuh seru nih jadi inget kayak pertama kali dulu waktu diaja Om Indra tuh jadi walaupun rekaman ini susah tapi selalu seneng karena kan udah denger dulu nih lagunya udah bisa latihan makanya yang paling pengalaman paling susah apa paling seru sama Om Indra tuh waktu diajak pertama kali itu lho di acara apa Jazz Blues Club ya sama Yang Jai juga itu apa lagu-lagu gate closer gitu-gitu kan susah tuh terus disuruh main enggak ada latihan nanti main ya ya biangin kita main lagu ternyata dipanggil Edwin gitu dateng cing 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 lagunya gitu kan susah tahun berapa itu ya 2016 jubelas muset 2016 jubelas tapi sama Yang Jai ya Mas Yang Jai juga kayaknya terus nah makanya terus kalau ngisi rekaman ini walaupun pasti susah cuman kalau buat aku ya yang lebih susah dari waktu itu ini nanti main ya lagunya apa aku kan ya denger sih tapi kan enggak pernah ngulik yang gimana gitu ya iya 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 kendeng ini.. enggak lah kan ngajak siapa misalnyaeder suamer gitu apalagi ya Tun kan sering ameng generos tune di jazz itu karena lagu yang itu memang susah kalau lagunya doang tapi kan formatnya udah format umum jazz kan itu kan oh ya turn turnaround kan itu namanya jadi yakin aja pasti bisa Edwin walaupun lagunya nggak bisa nggak apa-apa win lo solo-nya aja misalnya padahal waktu itu belum pernah kita main ya oke 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 nah ini aku aku mau kebetulan kan udah dengerin nih tujuh lagunya aku mau nanya di lagu Jalmo lipat seprapat tamat itu kan tiba-tiba beat sama ritem itu berubah tuh itu siapa tuh yang mengidekan seperti itu ya jadi tiba-tiba lagunya langsung kayak gitu nah itu siapa tuh karena jadi seperti yang tadi si Edwin bilang kenapa walaupun susah tapi ke depan kita mikir tuh lagu ini lagu kan depannya enak tuh iya tuh gampang ya kayak gitu ya terus pasti kan ini apa sih maksudnya kan gitu lagu semua yang kayak tadi dari awal sempurna itu harus ada bagus ada grup katanya kita pernah ya win main di Solo sama Mas Ruthi yang kemarin saya cerita juga sama Bani oh iya ya itu profesor-profesor oh iya kritikus kita main terus habis itu di review semua yang main disitu terus begitu ke saya kritikus itu bilang ini musiknya terlalu enak terus ya gitu apa nggak enaknya gitu kan kita ketawa ya kita ketawa ping profesor boleh lagu gitu boleh lah dia nah terus aku pikir akhirnya aku berpikir tuh bener juga loh apa yang dia omong karena begitu si yang jelek itu justru ya kayak hitam itu justru mutihin yang putih bukan dia menjelekin ngerti nggak wow 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 ya konsep hidup yang dua yang dualitas ini sama jadi ada hitam ada putih jadi begitu si depannya lagu Jalmo itu kan enak aja tapi di tengah-tengah burau 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 ada Yunis iya 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 tiba-tiba ada Yunis nah dari situ terus balik lagi kan ya konsep hidup sih sebenernya hidup oh oke pertama lahir tuh kan suci ya bersih gitu iya mereka nggak punya keinginan untuk apa-apa yang jelas dia pengen makan itu aja kan iya nah begitu di tengah-tengah ketika kita udah tahu hidup wah ini kayaknya yang yang haram-haram eh harus ada biaya kenakan oke oke sebenernya itu di tengah itu mencerminkan itu tapi pada akhirnya semua makhluk kan balik kebalik ke dia ya nah itu harus enak lagi ya harus dari kayak awal lagi gitu wow gokil ya iya 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 dan itu judul-judulnya Jalmo Lipat Prapatama tuh itu tipe manusia Indonesia manusia nusantara dan ini terbukti di segala bidang ya mereka tuh kalo belajar orang-orang tuh bisa selesai 10 tahun dia tuh cuma 4 tahun jadi seperempat itu oh iya komposer-komposer atau arranger-ranger yang dari Indonesia yang mendunia itu gak sekolah musik iya wow oke 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 jadi ini mau bahas lebih panjang lagi aku penasaran mas Indro judul-judulnya nih Usada itu artinya apa? Usada itu obat Usada itu obat? Usada aslinya sebelum Usada itu pure jadi tetep waktu bikin semua data musik ini pada saat pandemi jadi tetep berhubungan sama hidup tak oke Usada kemudian itu bunyinya kan swing ya ya itu swing tuh ya jadi itu sebenernya mengobati saya Edwin Robi waktu itu saya berpikir cuma tetep harus ada lainnya gak ada yangnya disitu kalau cuma bertiga doang seluruh dunia udah bikin-bikin kayak gitu ya 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 itu harus ada sesuatu di setiap yang aku bikin tuh yang kita bikin tuh harus ada sesuatu nih jangan kayak pada umumnya kita iya 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 arus lain supaya kedengeran bahwa ini musiknya ini paused young 4-project pasti ini wow kalau misalnya swing doang semua juga udah ada pasti iya 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 ya iya 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 it itu mengobati kita tuh itu sebenernya itu ada mengobati apa terkangenan kita main swing seperti aku bikin Ini tuh aku mikirin Edwin sama Robi dia udah paling fasih makanya aku gampang aku kasih Bentar kok Edwin langsung ngarik. Oke, oke. Terus judul Dalmo Lipat seberapa tamat itu yang tadi ya? Artinya apaan? Iya. Dalpa. Orang manusia nusantara tuh kalau belajar, itu seperempat aja udah jadi master. Oke, oke. Oke, oke. Oke, terus ada berlian maknawi. Artinya apa? Jadi berlian itu kan sesuatu yang mahal, indah. Tapi di sini berlian itu tidak dimaknai dengan berlian yang dalam bentuk-bentuk berlian secara fisik. Berlian itu ya hati kita harus jadi berlian. Kita harus mahal. Itu judul-judul itu pun juga aku belajar dari founder-nya Sehatan Termini. Oh, wah. Jadi, aku banyak belajar lah dari beliau masalah kehidupan. Begitupun memberi judul lagu, karena itu doa kan? Wow. Ya, seorang ngasih nama Ibrani Pandian, juga kan doa dari orang tua. Yes, amin. Ya, betul-betul. Lama, ketika bikin sesuatu itu harus doanya yang bagus. Nanti pasti hasilnya. Kalau enggak, bagus buat diri-pendirian juga bagus. Amin. Manikam Nusa Tamara. Apa itu artinya? Manikam itu pun juga artinya intan. Intan permata. Wow. Oke. Nusa Antara itu sebenarnya nusantara. Jadi permata atau intan yang ada di, jadi nusantara ini, kita nih, bangsa kita ini sebenarnya itu intannya dunia. Kita semua justru paling kaya sebenarnya. Enggak ada bangsa lain yang se-se-indah bangsa kita. Wow. Ke sebagus-bagusnya lah, apa aja ada di sini. Setuju, setuju. Karena kalau bangsa kita itu di dua unsur itu, karena kita masih punya badan sama punya ruh, di dua itu kita seimbang kalau di sini. Spiritualnya kan luar biasa orang Indonesia itu. Tapi juga bekerjanya juga luar biasa. Itu yang tidak dimiliki bangsa barat. Walaupun mereka ada lah. Cuma kan mereka tidak punya budaya, terutama di Amerika. Ternyata enggak ada budaya. Kalaupun di Eropa, ya budayanya ya klasik atau apalah. Tapi enggak ada tuh budaya kayak meditasi atau qi, kalau di China ada qi. Tapi di Indonesia juga ada tuh. Puasa mutih atau puasa. Banyak lah kalau orang Indonesia. Semua orang, semua suku bangsa kita ya menado juga pasti. spiritualnya juga tinggi. Wow. Oke. Kemudian, temanika Musa Tabara. Kemudian Arya. Arya apa tuh? Nah, itu tadi. Berkaitan dengan yang tadi saya cerita bahwa bangsa Indonesia itu intang. Itu paling bagus. Bagus, sebenarnya kita itu bangsa Arya. Wow. Sekarang kalau misalnya orang Jerman ngaku-ngaku bangsa Arya gitu ya. Ya kan rasnya ras Arya, dia kan dia bilang. Ya. Hitler bilang nih. Cuma di sana enggak ada yang namanya Arya. Coba perhatiin. Oh iya juga ya. Iya ya. Enggak ada. Kita ada, Arya. Kita. Ada Arya tuh kita. Oke, oke. Wow. Serius banget. Eh, terakhir nih. Manunggal jati. Iya. Itu sebenarnya pesan ke semua manusia. Manusia khususnya ya. Kalau hewan tuh sudah tetap hatinya. Kalau hewan justru lebih patuh terhadap gerak. Terakhir lah ini. Mereka kan cuma makan, takut, nyerang, gitu aja. Munuh, makan. Mereka enggak ngerti ada pulus. Enggak ngerti. Oke, oke. Ini ada. Belajar manung hewan tuh. Iya. Oke, ini. Memang nunggu aja. Saya manusia tuh punya ketetapan hati yang satu. Itu. Jadi, kalau punya itu, dia harus menunggal. Sama, kenapa dibilang menunggal. Kita tuh tetap menunggal. Terhubung terus. Wah. Wah. Kil, kil. Oke, ini pertanyaan terakhir nih. Singkat, padat, jelas. Pesan khusus yang mau disampaikan di album ini. Harapan atau tujuannya apa di masing-masing personel? Kira-kira. Bebas siapa dulu? Yang Jai dulu. Oke. Mas Jai. Ya, harapannya sih, apa yang konsep yang dibikin, mungkin orang yang dengar bisa lebih ngerti. Seperti apa, kayak tadi kan banyak filosofi-filosofi, mudah-mudahan orang mengerti lagunya kayak gini itu maksudnya apa gitu. Mudah-mudahan bisa diterima masyarakat semua. Kayaknya sih musiknya nggak nggak yes-yes banget juga, pasti insya Allah diterima sama orang banyak. Enak didengar gitu. Amin. Gitu sih. Thanks. Edwin? Ya, kalau aku ya ekspeknya sama, tentu bisa diterima masyarakat. Karena ini kan baik, ini niat baik, musiknya juga positif gitu ya maknanya. Jadi, semoga ya juga membawa dampak positif bagi yang mendengar juga. Seperti itu. Robi? Robi? Kalau aku, ya supaya ini sih bisa didengar buat semua. Terus mungkin filosofi-filosofinya bisa tersampaikan dan mungkin bahkan ini ya, bisa diinterpretasi masing-masing kan. Akhirnya bisa, maksudnya bisa jadi berkat juga ya buat yang dengar juga gitu sih. Ya, sama sih kalau saya cuma satu yang saya pengen itu, musik ini tetap punya tujuan baik dan bermanfaat buat diri kita, buat pertama, buat alam ini lah. Nah, selain itu, kita tetap sebenarnya ekspresi kita untuk terus berkarya. Karena kita dikasihnya cuma bisa itu gitu. Paling tidak, rasa ungkapan syukurnya, terima kasihnya kita mencukannya, kita tetap bikin aja. Bikin yang bagus, bikin yang baik menurut kita. Mencukannya menurut semua orang di kata-kata itu, Bang. Amin. Oke, amin, amin banget. So, sekali lagi terima kasih banyak Indro Harjudi Koro Project. Mas Indro, Edwin, Robi, Mas Yangjai, sehat selalu pokoknya semuanya. Dan ya. Makasih, Bani. Sama-sama Mas Indro, anytime pokoknya kabarin aja. Sekali lagi, album surat darimu dari Indro Harjudi Koro Project udah rilis digital hari ini di semua digital platform kalian. Jadi, langsung aja didengerin favorit gue sih, yaitu sih yang apa tuh tadi, Prapat itu ya. Tamat itu, ya itu. Wow, disitu gue denger, wow, sangar banget ini tiba-tiba di tengah kayak gitu. Sama shout-out buat Mas Yangjai sih, udah main jazz gitu kan. Apalagi solonya tetep-tetep sih. Solonya gue denger ada yang keren. Ada yang jazz tapi tetep ada RPG-RPG sweeping-nya. Gokil sih. Itu padahal bingung ide-idenya bingung. Udah gak bisa main jazz, ide-nya abis, yaudahlah main gitu. Tapi keren. Malah keren. Shred deh. Shredder iya. Wih, jadi shredder gini gokil. Oke lah, pokoknya. Saya selalu sekali lagi salam buat keluarga semuanya. Semoga kita bisa segera ketemu di perpanggungan yang sebenarnya. Gak cuma di sini aja di semiti. Amin. Ya. Amin. Oke, sampai ketemu. Tuhan memberkati anak Ben. Amin. Tuhan memberkati anak Ben. Oke. Daaah. X-X. Daaah. Thank you. Daaah. Daaaah. 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 Sub indo by broth3rmax